Jumlah kunjungan masyarakat ke kantor pos cabang sungai penuh Jambi di awal bulan September 2024 ini mengalami peningkatan pesat terutama untuk kebutuhan membeli ematerai. Dengan jumlah konsumen lebih dari seribu orang, kebutuhan ematerai pun ikut naik dan bisa terjual sampai 4.000 keping per hari. Di awal bulan September 2024 ini jumlah kunjungan masyarakat yang ingin membeli ematerai di kantor pos cabang sungai penuh Jambi mengalami peringkatan yang cukup pesat dibanding hari biasanya. Manager eksekutif kantor pos sungai penuh Ingrid Yolanda mengatakan jumlah masyarakat yang datang ke kantor pos cabang sungai penuh untuk membeli ematerai mencapai 1.000 orang lebih. Bahkan dalam satu hari, penjualan ematerai bisa mencapai 4.000 keping. Ingrid juga mengakui kalau permintaan ematerai ini banyak dibutuhkan masyarakat hanya di waktu tertentu saja seperti pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K. Sedangkan pada hari biasa, permintaan ematerai nyaris tidak ada. Untuk saat ini sebelum CPNS mungkin tidak ada yang ingin membeli ematerai ya tapi karena kebutuhan CPNS jadi untuk ematerai ini sangat mengudak sekali sesuai dengan kebutuhan calon PNS yang nanti. Kurang lebih ada sekitar seribuan. Seribuan yang hadir ke kantor pos untuk melamar satu orang itu bisa membeli ematerai itu 3-4 ematerai. Kemungkinan penjualannya bisa sampai 4.000 per hari. Sejak kemarin dan sampai hari ini. Tapi hari ini tanggalnya tanggal 3 September itu mulai meningkat. Ingrid menambahkan hingga saat ini pihaknya belum bisa melayani sepenuhnya permintaan ematerai untuk masyarakat karena masih terkendala server penyedia jasa ematerai tersebut. Dari Sungai Biru Jambi, Mulia Dilasa, National TV melaporkan.